Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajanesia Channel Kita membahas kali ini tentang Google POM Yang dihubungkan menggunakan spreadsheet Tapi perbedaannya adalah banyak Google POM Terhubung langsung kepada spreadsheet Kenapa demikian? Banyak hal yang melatar belakangnya Supaya satu spreadsheet itu bisa menanggu Beberapa Google POM Kita langsung saja pada tutorialnya Teman-teman Di sini saya sudah sediakan spreadsheet Tempat saya mengajar Di sini spreadsheetnya tentang Uji kompetensi multimedia 2023 Ini adalah informasi saja Simulasi skema bagaimana Si spreadsheet ini Bisa menampung beberapa Google POM Nah yang pertama Di sini ada Google POM tentang aset Jadi ini anak-anak Mengisi aset yang mereka Lampirkan masuknya ke sini Dan POM yang kedua adalah Pengajuan mereka ketika mau melaksanakan Pengajuan syuting teman-teman Kenapa demikian ya Jadi Google POM ini Yang pertama adalah Kita gunakan itu Ada relasi ya Yang pertama Di sini misalkan saya membuat Seprincip tentang pengajuan syuting teman-teman Nah ini ya Ini atas nama Ade Bahari Dan juga Ade Lendiasa dan lain-lain Ini adalah link-link yang bisa mereka gunakan Untuk mengajukan syuting Ini langsung mengarah ke dalam Google POM itu sendiri Jadi ketika di klik Google POM ini Memasukkan informasi Tentang bagaimana Mereka atau kapan Mereka akan melaksanakan syuting teman-teman Sedangkan POM yang kedua Ada di POM aset adalah Informasi mereka Mengajukan Tentang kegiatan hasil belajar mereka Dan mereka memasukkannya Di link POM yang sudah saya Di sini Contohkan ya Jadi tinggal kita klik aja Nah ini jadi ada dua ya Google POMnya Ini aset uji kompetensi multimedia Dan yang ini adalah Pengajuan syuting uji kompetensi multimedia Seperti itu Jadi jelas ini ada dua Google POM Yang langsung masuk ke dalam satu spreadsheet Kita coba ya Ini Kita tambahkan Ini hanya sebagai contoh saja ya Teman-teman Jadi tidak akan Memasukkan file-file yang Asli ya Oke Kita upload dulu Kalau sudah Kita tekan kirim Ingat ya Ada aset uji kompetensi Nah Setelah dikirim Teman-teman Kita cek di Uji kompetensinya Di bagian aset Nah Tadi adalah atas nama Andi Ibrahim Dengan gambar Nah betul kan Ini sudah masuk Selanjutnya ada Lagi di sini POM yang kedua ya Yaitu Ada bahari Waktunya kita masukkan Misalkan 10.10 Tambahkan File-nya Ini seperti yang tadi Yang saya contohkan Kita menggunakan Gambar dummy aja Teman-teman Kita Tunggu Lalu kita kirim Kita cek Di spreadsheet-nya Setelah ini Masuk Lalu Kita lihat Di shooting Teman-teman Nah ini ya Sudah masuk ya Ada bahari Nah seperti itu Oke Kalau ini Lain-lain Ini merupakan rumus ya Jadi ini tidak dibawa langsung Oleh Peserta dirik Yang mengisi Google POM ini Sekarang pertanyaannya Bagaimana caranya Si Google POM 2 ini Bisa masuk ke dalam Satu spreadsheet Jadi caranya Teman-teman Kita Masuk dulu Kedalam Foldernya Nah ini kita Buat dulu Google POMnya Misalkan Kita kasih Google POM Formulir kosong Dengan judul Kelulusan Nah jangan lupa Untuk Linknya kita buat bersama Oke Buat dan bagikan Disini masukkan POM Kelulusan Nah Seperti itu ya Kelulusan MM 2023 Untuk Pertama Masukkan nama Disini nama Lalu Masukkan Kelas Misalkan Lalu Masukkan Pesan Atau Kesan Kesan selama Sekolah Oke Seperti itu Sekarang Kita atur dulu Disini Wajib isi Ya teman-teman Ini Saya Mencetokannya Sederhana Saja Untuk POMnya Lain-lain Nanti kita bisa bahas Di berbagai Kesempatan Ini ada tiga Nah Cara menghubungkannya Teman-teman Ada di tab Jawaban Lalu disini ada Link ke Spreadsheet Nah Ada Klik aja Lalu ada Notif Teman-teman Pilih Spreadsheet yang ada Atau Pilih Spreadsheet yang baru Kita pilih Spreadsheet yang ada Nah Cari nama Uji kompetensi Multimedia Nah jadi Dicari di Bagian namanya Teman-teman Disini Tulis aja Uji Ya Di tab pencarian Nah Ini ada ya Uji kompetensi Multimedia Klik Nah ini sudah Langsung terhubung Sekarang kita cek Spreadsheetnya Nah ini sudah ada Teman-teman POM Responses Ya Oke Kita cek dulu Yang tadi ya Nah ini Kita atur dulu POMnya Oke Kalau sudah Kita coba kirimkan Lalu kita publish Disini ambil Kirim formulir Perpendek Dan kita Copy Kita salin Close Dan kita buka Oke Kita buka POMnya Nah Masukkan Nama Tadi ya Nama Kelasnya Misalkan 12 M1 Pesannya Saya Sangat Nah Saya sangat Bersemangat Oke Bersemangat Ketika belajar Nah Seperti itu Kita kirim Nah ini Sudah Teman-teman Kita cek Nah ini Saya Nah ini Saya Sangat Bersemangat Sekarang Seperisit ini Menampung Tiga POM Nah Untuk namanya Ini masih bisa diubah Teman-teman Misalkan Kita kasih namanya adalah Kelulusan Dan ini Akan terus terhubung Cuman Ada beberapa informasi Yang perlu Kita Pahami juga Disini POMnya itu Bisa dilepas Teman-teman Disini ada Batalkan Tautan Formulir Kalau dibatalkan Tautan Formulir Berarti Google POM Yang kita buat Yang ini Tidak menuju Ke bagian Seperisit Yang sudah Ditautkan Di Banyak Google POM Itu sendiri Hanya Teman-teman Informasi Yang kita Hapus Disini Itu Tidak serta Merta Maaf Saya ulangi Informasi Yang kita Hapus Disini Tidak serta Merta Menghapus Data Yang ada Di Google POM Ini kan Namanya Ada satu Sudah Mengisatu Kalau misalkan Kita hapus Disini Oke Kita hapus Baris Nah Yang ini Tetap Datanya Masih ada Teman-teman Kita coba Refresh Nah Kita cari jawabannya Ini masih ada Tetap Jadi Kalau Pengelolaan Yang ada Disana Teman-teman Jangan takut Hilang Karena Kita bisa Melingkan Seperset Kembali Kedalam Seperset Yang lain Dengan data Yang sudah Ada Tapi Ini saya Belum Coba Apakah Datanya Hilang Atau Tidak Tapi Yang jelas Tampilan Disini Oke Itu dulu Teman-teman Cara Menghubungkan Seperset Dengan Google POM Atau Banyak Google POM Semoga Bermanfaat Salam Belajar Nesia Channel